oleh pakar militer Rusia Konstantin Sivkov seperti dikutip dari Sputnik. Ia menyebut rudal Iran yang menggunakan terkom dapat mencapai sasaran dengan mudah. Terkom adalah sistem navigasi yang dipakai Amerika Serikat sebelum GPS ditemukan pada tahun 1990-an. Cara kerja sistem ini adalah menerbangkan rudal menggunakan sistem kendali di dalamnya. Saat mendekati lokasi tertentu, rudal akan menyalakan radio altimeter secara otomatis. Hal ini memungkinkan sistem untuk mengambil gambar medan tersebut pada ketinggian tertentu. Setelah itu, sistem kendali on-board akan menghubungkan medan yang diambil gambarnya dengan medan yang termasuk dalam rudal ini. Dengan begitu, rudal dapat melakukan manuver ke sasaran yang ditentukan dan terbang lebih jauh ke lokasi koreksi berikutnya. Sivkov menyebut ada sekitar 2 atau 3 lokasi koreksi yang memastikan pergerakan rudal ini dapat mencapai sasaran. Iran masih menggunakan sistem Terkom di tengah maraknya penggunaan GPS dalam peluncuran rudal. Menurut Sivkov, rudal yang menggunakan Terkom masih cukup akurat dengan radius meleset hanya 10 meter.